Pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra belakangan menjadi sorotan publik. Pernyataannya itu tentang pelanggaran HAM berat tahun 1998. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pun menduga jika hal itu merupakan sinyal pemerintah Prabowo-Gibran yang ingin menghapus tragedi 1998. Dalam keterangan tertulisnya Selasa, 22 Oktober 2024, Usman Hamid menyebut pernyataan Yusril Iza Mahendra tidak mencerminkan pemahaman undang-undang yang benar, khususnya pengertian pelanggaran HAM yang berat. Padahal klasifikasi pelanggaran HAM berat itu sudah dijelaskan dalam Pasal 104 Ayat 1 dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM maupun Pasal 7 UU No. 26-2000 tentang pengadilan HAM. Usman Hamid menyebut pernyataan Yusril Iza Mahendra sama saja mengabaikan laporan-laporan resmi pencarian fakta tim gabungan bentukan pemerintah dan penyelidikan projustisia Komnas HAM atas sejumlah peristiwa pada masa lalu. Di mana hasilnya menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity. Apalagi menurut hukum internasional, setidaknya ada empat kejahatan paling serius yaitu genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi sebagaimana diatur oleh Pasal 51 Statuta Roma dalam kejadian tersebut. Selain itu hasil-hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut juga sudah diserahkan kejaksa agung. Hal ini menurutnya sudah menjadi fakta awal hukum yang tidak bisa dibantah, kecuali oleh peradilan yang fair dan adil. Maka kata Usman Hamid, pernyataan Yusril itu bukan hanya tidak akurat secara historis dan hukum tapi juga menunjukkan sikap nir-empati pada korban yang mengalami peristiwa maupun yang bertahun-tahun mendesak negara agar menegakkan hukum. Usman Hamid pun menyayangkan pernyataan tersebut disampaikan pada hari kerja pertama Menko Yusril. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!